survivor ini bang iqbal mancing di sarang lele ini baru saya cek tadi ternyata dapat kita melihat besar enggak ya oh gabus gabus oh lepas sini banyak gabus bang ya luar biasa dapet berapa kemana mancing semalam 7 ekor luar biasa coba siap bang rebus putih oh cana luar biasa gede wih awas lepas bang lumayan tuh di sob itu kan direbus kak di goreng kak di goreng wah ini penyiksaan binatang tidak boleh di videokan ini sudah dibersihkan paritnya jadi jauh lebih aman lah sekarang tuh langsung bakal survivor ini sudah bagus banget sudah diparet jadi bang iqbal sudah langsung tancap gas di sini untuk tanam-tanam kemarin panen berapa dapat berapa ton bang 750 kilo tadi 750 kilo lumayan buat modal selanjutnya karena bang iqbal sudah membuka dan sudah dipersiapkan nih sudah dijanjikan pasnya berapa mungkus bang 15 deh wah luar biasa jadi nanti bisa ditanami semua sini bang ya bisa dibuka setengah sedikit aja di atasnya supaya tetap ada air tentu enggak tahu juga sih kalau airnya enggak keluar ya keluar aja nih cuman pelan dia Oh lewat mana ya itu langsung dia belok begini lurus enggak motong dia miring oh gitu jadi enggak enggak banyak apa istilahnya ah enggak meluap air sini bang ya enggak 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 kayak dari pertamanya itu awalnya enggak enggak saya minta kemarin dibikin dua paret ini supaya abang lebih nyaman bertani kalau bisa diserti lagi sih semuanya waktu kita sudah habis jadi besok bekonya sudah pulang ini boleh kita lihat bang hasil jangkulannya abang mau tanam semangka lagi ini sudah dibikin paretan jadi air tidak semoga lah ya air tidak tidak sumbat lagi jadi salah satu bentuk keseluruhan Bang Iqbal karena nanti akan menyambut bibit banyak jadi dipersiapkanlah sejumlah banyak disini gulutan sudah masuk lima gulutan ya dan bagusnya ini dibawahnya tuh udah pernah lihat Bang ya jadi enggak apa enggak kayak gambut gitu Bang kalau diinjak walaupun ada air kalau diinjak ya lembek anu keras kerasnya jadi apa pupuk enggak meresap ke dalamnya enggak ngambil betul dikubung tapi kalau sudah ada pengairannya gini harusnya sih bisa berhasil Bang Insya Allah diusahakan jadi rencana nanti ini dibakar atau gimana nanti enggak ini dibusukkan aja tetap disemprot disemprot kasih setiap tumbuh semprot-semprot bisa lebih bagus nah ini super survivor jadi kalau bisa cocok tanam dalam waktu yang lama di sini tentu bisa menghasilkan banyak cuan nih Bang Iqbal nih ini sudah dibikin gulutan seperti ini super survivor jadi fokus Bang Iqbal tetap pada semangka ini belum rencana untuk tanam lain Bang seperti cabai atau apa gitu rencananya sudah cuman saya usahakan saya jadikan lapangan kerjanya dulu nanti kalau sudah jadi baru kita pikir tanam apa ke depannya karena kalau belum jadi lapangannya kita masih bingung tanamnya apalagi iya kalau sudah siap tanam sudah lebih enak sudah ya coba kalau sana tadi tuh ada paretnya lagi wah lebih mantep lagi tuh enggak akan banjir tapi bisa lah air lewat sini sudah ya bisa ini sepotong situ ada paret ini cuman saya tidak bikin paret cangkul aja Oh paret cangkul aja ya biar enggak apa merusak apa enggak rusak pinggiran rumah pinggirannya rumah juga anu juga apa namanya per pemikiran saya juga kalau terlalu lama alat kerja nanti ada tumpahan oli solar atau apa itu malah justru merusak apa apa namanya kualitas tanah kualitas tanah gitu jadi cukuplah untuk alat terima kasih banyak sekali lagi buat pas yang sudah men-support kita sebanyak ini dan tinggal pembuktian dari Bang Iqbal dan kita semua yang bertani di sini nanti bisa menanam tanaman-tanaman produktif di lahan ini makasih Bang ya aku pamit dulu ya baik Sobat Survivor kita sudah selesai dari rumah Bang Iqbal saat ini dan kita mau rencana mau pulang dari lokasi ini terima kasih banyak Sobat Survivor yang sudah menanam konten kita hingga sejauh ini kita akan terus mengupdate nanti Bang Iqbal sudah memanen semangkanya dapat 700 sekian kilo jadi habis sudah semangkanya Bang ndak soalnya ada guru pesan ini sudah ada jadi habis sudah menangkanya Bang Iqbal 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 sudah men masih banyak buahnya sih sudah panen sekali masih akan panen lagi kedepannya buahnya masih ada yang besar-besar tuh karena memang tidak serentak kemarin yang sebelah sini mau ditanami juga buku lu ya bu selamat menikmati 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 selamat menikmati